Nah gaya Ini kemacetan di ruas jalan raya Peciwidei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara hari ini saya akan membahas sekitar sebuah pawai pada hari pulang tahun dewi di Indonesia Kali ini saya jalan-jalan di sekitar kecamatan Pasir Jambu Sekitar wilayah Peciwidei atau Bandung bagian selatan Menuju ke daerah-daerah wisata Ini di sekitar Pasir Jambu menuju kecamatan Sekarang kita melihat iring-iringan sebagaimana biasa dalam Agustusan Kali ini saya melihat bahwa banyak sekali unsur-unsur visual Atau hal-hal yang bermuat visual dikedepankan oleh masyarakat Untuk merayakan hari pulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 Anak-anak ini nampak sangat bahagia sekali ya Mereka membawa berbagai ornamen Ada yang berbentuk patung Ada kendaraan yang dihias Maupun yang mereka bawa dengan bendera-bendera Termasuk juga kostum ya Kostum yang seperti hanuman Ada juga motor yang dimodifikasi jadi pesawat Kemudian orang-orangan dan ya bermacam ragam lah Termasuk juga tampilan seperti tentara yang membawa senjata Dan itu ternyata berdilodong Berdilodong atau Ya semacam meriam-meriam dari bambu ya Meriam sederhana Acara Agususan Hari ulang tahun Kepublik Indonesia yang ke-79 Dilaksanakan di sini Di Alun-alun kecamatan Pasir Jambu Banyak masyarakat yang mengikuti acara ini Mengikuti dengan antusias Bagaimana para pemuda Generasi muda hingga generasi yang sudah lanjut Ikut memberiahkan Ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Ada juga lagu-lagu ya Yang seperti biasa Di atas panggung Di pertunjukan Ini adalah salah satu bentuk Penghormatan Juga kemeriahan dalam sebuah Ulang tahun Republik Indonesia Atau sebuah bangsa yang telah Mengalami kemerdekaan daripada penindasan kolonialisme Kalau kita lihat secara visual juga ya Seperti biasa kita melihat tenda-tenda hitam putih Eh merah putih Dan juga berbagai kostum-kostum Yang unik Atau yang merupakan paduan-paduan dari Berbagai ornamen Termasuk Setting Dari Persatuan Indonesia Dari beragam profesi ya Tanda kebesaran tutup Ini ada para guru Yang ikut upacara juga Kemudian Para siswa Termasuk para siswanya Juga ikut dalam Upacara ini Yang disaksikan dengan antusias oleh Masyarakat di Sekitar kecamatan Pasir Jambu Ada juga beberapa Mobil ambulan yang disediakan Dan seperti biasa Upacara berlangsung secara hidupan Dari pembukaan Dari pembukaan Doa Lagu-lagu Juga Berapa Bangsa ini ya Allah Bangsa yang Apresiasi juga bisa kita lihat pada Komposisi warna Atau coraknya Para Ibu-ibu yang Menjadi paduan suara Yang mengembang agama Islam Ada juga masyarakat di sekitaran Kawasan itu Mereka tampil dengan Aneka warna Dan corak baju-baju yang Menurut saya Sangat beragam Dan cukup enak untuk dilihat Masyarakat yang Antusias Melihat Dari ulang tahun Juga ikut merayakannya Dengan Tidak hanya Menikmati Sajian Upacara Namun dalam beberapa hal Mereka juga menyajikan Beragam Kesonan Kostum-kostum Yang mereka kenakan Tembusuk para wartawan ini ya Dengan Tas punggungnya Setelah Barisan para bapak-bapak Yang ikut pramuka Juga para siswa Juga tampilan Aneka ragam Bentuk seragam sekolah Ada batik juga Batik Yang menarik Dengan warna warna Kebiruan Sementara yang disebelahnya Dalam batik Dengan corak yang lain Kita melihat Antusiasmo publik ini Dengan tanpa disadari Mereka menampilkan hal visual Yang Dalam Beberapa Cukup menghibur Untuk dilihat Untuk diapresiasi Termasuk Kalau kita apresiasi Secara 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 serius Kalau kita mau Mengamati serius Misalnya pakaian-pakaian Putih pada pejabat Yang menarik Menarik juga Kemudian ada ibu-ibu Dengan seragam-seragamnya Termasuk Para guru Atau para PNS Yang juga dengan Batiknya Mereka mengenakan Pakaian-pakaian itu Dan tanpa Kita sadari Sebetulnya Membentuk Semua komposisi Misalnya ini Para siswa yang Para siswa MTS Dengan Celana yang Kebiruan Dan putih Sementara para gurunya Mengenakan Gerudung Hitam Dan juga Pakaian batik Nah tentu saja Kemeriahan Ini Biasanya juga Diikuti oleh Banyaknya pendagang Di sekitar Lokasi acara Beragam hal Mereka jual Dari pakaian Mainan Anak-anak Makanan Minuman Buah-buahan Pokoknya Banyak sekali Yang Ikut Memeriahkan Acara ini Dengan pendagang Juga Artinya Mereka Memberiakan Ulang tahun Sambil juga Menyediakan Kebutuhan Hidup Atau Kebutuhan Yang lainnya Untuk Para pengunjung Yang melikuti Upacara ini Setiap tahun Acara Seperti ini Berlangsung Di Kecampatan Kecidiamu Dengan Keberiahan Yang Menurut saya Ini Sangat Hemoh Menghebohkan Karena Banyaknya Pengunjung Yang Tumpuk Di acara ini Mungkin jumlahnya Ribuan Karena Setelah ini Datangkan Dari sekitar Pelakuan desa Kalau tidak salah ini Hampir semua Desa-desa itu Menyirimkan Utusan-utusan Dengan Menampilkan Pawe Yang Beragam Ada Format Yang sama Seperti Pasukan Tentara-tentaraan Kemudian Juga ada Kendaraan-kendaraan Lapis baja Dari Kertas Ditambah Bambu Hiasan Yang Kemudian Dibentuk Menjadi Seluah Patum Yang Berjalan Karena Mobil itu Dihias Dengan Patum-patum Sementara Masyarakatnya Dengan Antusias Mereka Berbaris Dengan Menggunakan Kostum-kostum Yang Seragam Seperti Merah Putih Ada Juga Yang Menampilkan Seragam Tentara Atau Seragam Sehari-hari Juga Ada Termasuk Juga Dengan Mengenakan Kostum-kostum Yang Dibuat Secara Ini Secara Menarik Mereka Mereka Kemudian Berjalan Berbaur Dengan Para Pejalan Kaki Untuk Menuju Lokasi Upacara Biasanya Mereka Nanti Akan Dinilai Mana Barisan Yang Bagus Otomatis Perjalanan Mereka Misalnya Masuk Ke Area Jalan Antara Bandung Raya Cibidei Bandung Cibidei Atau Soreang Bandung Atau Soreang Cibidei Khususnya Di Sekitar Pasir Jambuk Ini Terjadi Kemacetan Kemacetan Ini Itu Saja Karena Banyaknya Ini Yang Mengikuti Acara Ini Baik Menampilkan Hal Yang Berbau Kontemporer Maupun Yang Tradisional Mereka Semua Menyuguh Hal Hal Yang Bagi Mereka Membahagia Kan Juga Dan Kemudian Mereka Mencoba Untuk Menghibur Juga Para Penonton Di Area Opacara Sepanjang Jalan Kita Bisa Melikmati Pau Yang Memang Setiap Tahun Berbeda Tampilannya Karena Mungkin Setiap Perancangnya Juga Mungkin Mempunyai Perbedaan Dalam Menampilkan Hal Yang Unik Setiap Tahun Begini Setiap Tahun Depan Mungkin Yang Lain Lagi Misalnya Walaupun Ada Bentuk Utung Yang Sama Kapal Meriam Dan Sebagainya Tidak Tidak 100% Sama Termasuk Ada Inovasi Inovasi Baik Dalam Kostum Hiasan Hiasan Yang Dipakai Dalam Kendaraan Pola Membuat Jenazah Juga Ada Selain Selain Teng Baja Seperti Itu Atau Kapal Dari Motor Orang Atau Daun Daun Yang Dimasuk Dalam Teng Baja Seperti Penyamaran Atau Bahkan Entah Kendaraan Macem Apa Iring Tampilkan Selain Yang Berkostum Ada Para Pengiring Nya Yang Mengamankan Mereka Dari Area Jalanan Yang Dipenuhi Oleh Kendaraan Karena Dari Arah Yang Berlawanan Juga Muncul Kendaraan Kendaraan Sehingga Mereka Harus Berhati-hati Karena Ini Di Jalan Jadi Hampir Setengah Badan Jalan Ini Dipakai Untuk Pawel Yang Membuat Jalanan Menjadi Macet Tentu Saja Tapi Kemacetannya Ini Memang Macetan Yang Bisa Dikatakan Berkualitas Karena Banyak Orang-orang Disini Memang Menikmati Subuhan Pawel Walaupun Memang Harus Bermacet Macet Karena Macet Memang Macet Yang Ada Hiburannya Sehingga Para Orang-orang Yang Naik Kendaraan Menikmati Saja Karena Ini Memang Setahun Sekali Acaranya Tidak Setiap Hari Tentu Tentu Saja Nah Kalau kita Lihat Secara Sosiologis Ini memang Bentuk-bentuk Kealifan Lokal Dimana Masyarakat Secara Sosial Berempati Terhadap Karya-karya Visual Yang dihadirkan Dalam Sebuah Ulang tahun Kebangsaan Menyajikan Kebahagiaan Menyajikan Ritual-ritual Kebudayaan Yang Mau tidak Mau Ini Diterima Sebagai Sebuah Kenyataan Sosial Masyarakat Menjadi Menjadi Terbiasa Dengan Hal Seperti Ini Dan Menikmatinya Dengan Dengan Seadanya Artinya Di satu Sisi Ada orang Yang Memang Berayakan Sesara Entusias Bagaimana Sebuah Kebelaran Ulang tahun Diadakan Sementara Di sesuai Ada Masyarakat Yang Mungkin Karena Melakukan Sebuah Perjalanan Tertentu Sebuah Tempat Terhadang Kemacatan Ini Tapi Inilah Salah Salah Satu Fenomena Di Indonesia Termasuk Di Pasir Jambu Ini Dimana Masyarakat Berbondong-bondong Ke jalanan Kemudian Menuju Suah Lapangan Untuk Merayakan Sebuah Kemerdekaan Dan Mereka Berbahagia Dengan Cara Menampilkan Hal Yang Menarik Secara Visual Walaupun Mungkin Tidak Digarap Dengan Sangat Apa Sangat Detil Sangat Lengkap Tapi Mereka Minimal Menampilkan Hal Yang Secara Visual Tidak Tidak Jelek Jelek Banget Jadi Ada Usur Keseriusan Cukup Serius Juga Ketika Mereka Menggarap Mainan Mainan Seperti Itu Ada Motor Yang Disulap Menjadi Kendaraan Ada Juga Mobil Bahkan Ada Mobil Yang Kemudian Di Dalam Digotong Oleh Berapa Orang Jadi Sebagian Mungkin Secara Visual Tidak Tidak Dibuat Secara Seratus Persen Serius Namun Minimal Mereka Menampilkan Suatu Jentuh Yang Mendekati Kenyataan Seperti Ikan Ini Menarik Menarik Ada Juga Kostum Kostum Yang Memperlihatkan Kelucuan Kemahagiaan Kenakalan Dan Sebagainya Oke Demikian Terima Kasih Atas Perhatian Anda Semoga Kita Sama-sama Bahagia Di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Yang Ketujuh Puluh Sembilan Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh H Earn Ikan Tampun Muli Terima kasih telah menonton